Intro Sahabat Kompas.com Hingga hari ini, Senin 16 Mei 2022 pukul 15.26 waktu Indonesia Barat, Indonesia memperoleh 21 medali emas, 31 perak, dan 25 perunggu dalam SEA Games 2021 Vietnam. Terdapat tiga cabang olahraga yang menyumbang medali bagi tim Indonesia pada hari ini, yakni menembak, pencak silat, dan bowling. Dari cabur menembak, Dewi Laila Mubarokah berhasil mempersembahkan medali emas bagi tim Indonesia. Dewi yang tampil di nomor 10 meter Erivel Putri berhasil merebut medali emas usai mengungguli wakil Vietnam dan Thailand. Selain itu, cabur menembak juga menyumbang satu lagi medali emas lewat nomor beregu putra. Mereka adalah Totok Tri Martanto, Dewa Putu Yadi Suteja, dan Anang Yulianto yang sukses meraih medali emas nomor 25 meter Rapid Fire Pistol. Sementara itu, dari nomor 10 meter Erivel Beregu Putri, tim menembak Indonesia yang diperkuat oleh Citra Dewi Resti dan Monika Daryanti berhasil merebut medali perak. Dua tambahan medali perak juga berasal dari cabur pencaksilat. Pesilat Indonesia, Khoiruddin Mustaqi meraih medali perak di nomor tanding kelas B50-55 kg. Sementara Muhammad Yasser Arafah membawa pulang perak dari kelas C55-56 kg. Selain itu, dari cabur bowling, Rian Leonard Lalisang sukses merebut medali perunggu nomor tunggal putra di SEA Games 2021. Dengan tambahan medali tersebut, saat ini Indonesia duduk di posisi tiga besar bersama Vietnam dan Thailand hingga Senin 16 Mei 2022 pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.